Intro Pada tahun 1916-1917 Ketika itu Khilafah Uthmaniyah Khilafah Turki Ottoman Yang berpusat di Istanbul Dalam keadaan Orang sakit Orang yang Seperti orang sakit Yang tidak mampu Tidak mampu ngapa-ngapain Sedangkan wilayah Islam Sudah dikangkangi oleh seluruh Wilayah Islam dikangkangi oleh penjajah Inggris Menjajah Mesir Sudah Irak Perancis menjajah Syria Libanon Azazair Tunis Libya Italia menjajah Libya Belanda menjajah kita semua Semua kolonial Imperialism Menjajah wilayah-wilayah Islam Wilayah yang dibawah kekuasaan Khilafah Uthmaniyah Turki Khilafahnya 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 di Turki Tidak mampu Melakukan perlawanan Apa-apa Do'if Do'if Marit Marit Tidak mampu Melakukan perlawanan Apa-apa Nah Kiyashim Ash'ari Sudah Waskito Sudah Ma'rifat Sudah tahu Dengan kecerdasannya Bahwa Khilafah Akan Bubar Khilafah Akan kalah Akan hancur Nah Kalau nanti Khilafah itu Hancur Negara Akan berdiri Sendiri Sendiri Masyarakat Di Jawa Ini Waktu ini Namanya Jawa Nusantara Maksudnya Kalau iya Nanti Sudah Berdiri Sendiri Dalam Rangka Melawan Penjajah Jangan Sampai Menjadi Masyarakat Yang Tidak Beragama Atau Sekuler Tidak Mengenal Agama Perjuangannya Dalam Melawan Penjajah Merebut Keberdekaan Harus Diberi Iman Diberi Spirit Iman Agama Maka Kiyasyum Asyari Mengeluarkan Jargon Yang Sangat Terkenal Bahkan Sangking Terkenalnya Dikiranya Hadis Bukan Hadis Bukan Ini Bahasa Masyari Apa Kubul Waton Minal Iman Nasionalisme Bagian Bagian Dari Iman Anda Nasionalis Harus Bertuhan Beriman Anda Beragama Bertuhan Beriman Harus Nasionalis Membela Tanah Air Sampai Sampai Terkenal Sekali Jargon Ini Mendunia Hashim Asyari Orang Yang Mencetuskan Jargon Ini Diterima Oleh Seluruh Para Ulama Umat Islam Di Sedunia Ini Akhirnya Akhirnya Hashim Asyari Mempunyai Sikap Bahwa Melawan Penjajah Hukumnya Fardu Aen Ringkat Cerita Ringkat Cerita Tahun 1924 Khilafah Osman Turki Hapus Hilang Terakhir Khalifanya Abdul Hamid Dibuang ke Jerman Dengan keluarganya Yang Menghapus Khilafah Namanya Mustafa Kamal Ataturk Berdiri Negara Turki Modern Nasionalis Sekuler Nasionalis Yang Tidak Beragama Sekuler Artinya Tidak Mikirkan Agama Tidak Melarang Tidak Anti Tapi Tidak Urusan Agama Bukan Urusan Negara Sekuler Namanya Almaniyah Bahasa Arabnya Ilmaniyah Atau Almaniyah Nah Sedangkan Negara-negara Yang Lain Turki Merdeka Tapi Negara Yang Lain Masih Dibawah Kangkangan Penjajah Masih Dibawah Tongkrongan Penjajah Masing-masing Berjuang Melawan Penjajah Masing-masing Dalam Rangka Merebut Keberdekaan Ringkas Cerita Umat Islam Sebagian Ingin Mengembalikan Sistem Khilafah Mengadakan Pertemuan Di Al-Azhar Mesir Ulama Dari India Dari Arab Dari Afrika Ternyata Gagal Tidak berhasil Ingin Membentuk Sistem Khilafah Kembali Maka Bangkitlah Perjuangan Arab Pan-Arabisme Melawan Penjajah Sayang Disini Yang bangkit Adalah Arab Sekuler Nasionalis Sekuler Sosialis Arab Istirokiyah Almaniyah Ladiniyah Pertama Kali Menggerakkan Gerakan Arab Ini Adalah Seorang Beragama Kristen Ortodok Dari Damascus Namanya Mitchell Aflak Mengkader Pemuda Pemuda Arab Agar Melawan Penjajah Mendirikan Partai Namanya Ba'ath Partai Nasionalis Kaum Sosialis Istirokiyah Almaniyah Ladiniyah Bangkitlah Beberapa Kadar Arab Dari Mesir Sa'al Zaghlul Muhammad Najib Nanti akan Diteruskan Perjuangan Jamal Nasir Anwar Sadat Dari Al-Jazair Bin Bella Nanti akan Diteruskan Shadli Bin Jadid Banyak Lagi Amin Uzzal Dan seterusnya Kemudian Dari Tunis Habibur Gaibah Dari Sudan Jafar Umeri Dari Suria Abdul Karim Qasim Nanti akan Diteruskan Hafidh Asad Said Muallim Abdul Halim Khuddam Dari Irak Hassan Bakar Yang akan Diteruskan 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 Saddam Hussein Toha Asyid Ramadan Torik Aziz Ibrahim Hamudi Ini yang saya sebut Namanya Ini tadi Adalah Pejuang Kemerdekaan Melalui Penjajah Berdasarkan Semangat Nasionalis Sosialis Sekuler Tidak Dalam Ruh Islam Tidak Mengikutkan Spirit Islam Maka Tahun 37 Atau 36 37 Lahirlah Gerakan Islam Yang Diteruskan Oleh seorang Ulama Namanya Sheikh Hasan Albanna Namanya Ikhwanul Muslimun Di Mesir Beliau Ulama Sufi Al-Azhar Mutawasid Moderat Tidak radikal Tidak Mutawasid Moderat Ingin membangkitkan Semangat Islam Kemudian Islam Dibangkitkan Seluruh Anak Arab Mesir Sudan Syria Ayo dibangkitkan Semuanya Agar mempunyai Kesadaran Mempunyai Semangat juang Menunjuk Eksistensi Umat Islam Itu Hasan Banna Nah Ringkas cerita dulu Begitu Beda Dengan Di Indonesia Atau di Nusantara Ini Kebangkitan Nasionalisme Aum Santri Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Spirit Iman Spirit Islam Dengan Jargon Hubul Waton Minal Iman Maka Disini Di Indonesia Di Nusantara Ini Pejuang Muslim Sekaligus Pejuang Nasionalis Pejuang Nasionalis Sekaligus Pejuang Muslim Hashim Ash'ari Wahid Hashim Abdul Hasbullah Kaya-kaya yang lain Pejuang Muslim Juga Pejuang Nasionalis Pejuang Nasionalis Dan Pejuang Muslim Berkat Prinsip Hubbul Waton Minal Iman Beda Dengan Di Arab Di Arab Yang Pejuang Nasionalis Bukan Pejuang Muslim Walaupun Dia beragama Islam Harakahnya Bukan Harakah Islam Yang Harakah Islam Bukan Pejuang Nasionalis Bukan Gerakan Kaum Hanya Islam Yang Kaum Ba'at Tidak Islam Antara Pejuang Islam Dan Pejuang Nasionalis Tidak Ada Titik Temu Berseberangan Bahkan Ini Masalah Timur Tengah Beda Dengan Indonesia Kita Bersyukur Kita Beda Dengan Timur Tengah Ringkat Cerita Syekh Hasan Banna Mendidik Anak-anak Mekadar Anak-anak Muda Membangkitkan Eksistensi Islam Semangat Islam Ada Di antara Pemuda Ikhwan Membunuh Perdana Menteri Mesir Namanya An-Najir Roshi Yang dibunuh Itu Syekh Hasan Banna Marah Sambil Menangis Bukan Ini Berjuang Bukan Ini Yang Saya Maksud Kamu Bukan Membunuh Najros Membunuh Saya Kamu Itu Marah Syekh Hasan Banna Karena Ada Anak Buahnya Yang Radikal Ternyata Betul Satu Setengah Tahun Kemudian Tahun 44 Tahun 42 Tahun 42 Syekh Hasan Banna Terbunuh Nah Gantinya Gantinya Syekh Hasan Banna Ini Yang Robah Arah Ikhwan Muslim Gantinya Syekh Syekh Bukan Ulama Al-Hazhar Beliau Jurnalis Wartawan Jebolan Cairo University Pegang Pimpinan Ikhwan Muslimun Yang Tadinya Moderat Yang Tadinya Tasamuh Mutawasid Yang Tidak Dipegang Menjadi Radikal Beliau Menulis Buku Bahasa Arab Ma'alim Fitorik Kira-kira Terjemahnya Tanda-tanda Petunjuk Jalan Yang Benar Isinya Apa Ringkas Cerita Ringkas Isinya Semua Setiap Pemikiran Konsep Ideologi Yang Bukan Datang Dari Islam Jahiliyah Namanya Nah Komunisme Jahiliyah Kapitalisme Jahiliyah Imperialisme Jahiliyah Kolonialisme Jahiliyah Liberalisme Jahiliyah Sekularisme Jahiliyah Nah Nasionalisme Jahiliyah Kenapa? Karena Nasionalisme Itu Datang Dari Ernest Renan Seorang Pemikir Pertama Dari Perancis Yang Menulis Buku Namanya What is A Nation Bukunya Terbit Tahun 1895 Maka Nasionalisme Itu Dianggap Jahiliyah Karena Datangnya Dari Non-Muslim Dari Ernest Renan Begitu Pula Yang Dibawa Oleh Mitchell Aflak Tadi Partai Baat Nasionalisme Sekuler Maka Jahiliyah Di sini Mulailah Gerakan Ikhwan Konflik Dengan Beberapa Gerakan Nasionalis Arab Seluruh Arab Bukan Hanya Mesir Saja Seluruh Arab Konflik Dengan Gerakan Ikhwan Muslim Yang Nasionalis Tidak Peduli Dengan Islam Yang Pejuang Islam Sama 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 Semangat Hauminya Ringkas Cerita Ringkas Cerita Mereka Ikhwan Muslimun Toko-tokonya Ditangkap oleh Jamal Nasir 6 ulama Digantung Di Tahrir Square Di Medan Tahrir Tahun 65 Said Qutub Hasrin Hudaybi Umar Tilimsani Al-Muhandis Al-Asmawi 6 orang Digantung Ini ulama Besar Digantung Di Tahrir Square Ditontrol Masyarakat Itu tahun 65 Dah Ikhwan Dibubarkan Dilarang Ikhwan Dilarang Lahir Kelompok Semakin Ekstrim Semakin Lebih Radikal Dari ikhwan Namanya Jamaah Takfir Wal Hijrah Apa Idenya Atau Prinsipnya Semua orang kafir Kecuali mereka Yang gak kafir Sheikh Al-Azhar Keren Sheikh Al-Azhar Kafir Kufadil Quran Turukis Sufiah Para ulama Kafir semua Kecuali mereka yang gak kafir Ini pendidikan namanya Mustafa Ali Mustafa Syukri Ahmad Syukri Ahmad Mustafa Namanya Syukri Ahmad Mustafa Pendidikan Takfirullah Hijrah Mengkafirkan Seluruh umat Islam Kecuali mereka yang gak kafir Nah Mereka ini Membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat Tanggal 3 Oktober Tahun 81 Dan membunuh Menteri Paukof Sungusul Al-Zahab Yang punya karangan Al-Tafsir Wal-Mufassirun Al-Hadith Wal-Muhadithun Dibunuh Juga Menteri Pendidikan Yusuf Siba'i Dibunuh oleh Jatakfir Al-Hijrah Ketika Membunuh Anwar Sadat Oleh Khudri Mereka ditangkap Gak bisin Ternyata Tidak habis Masih banyak Yang bersembunyi Di gua-gua Di gurun Di Sinai Yang belum lama Tahun kemarin Atau dua tahun yang lalu Ngebom Jamaah Solat Jumat Di Rafah 860 Orang lagi Selat Jumat Mati semua Kenapa Dibunuh Kafir Orang lagi Selat Jumat Itu kafir Menurut-menurut Mereka Jatakfir Al-Hijrah Yang nanti Akan Berkembang Menjadi Al-Qaeda Menjadi ISIS Yang lari ke Afghanistan Abdullah Zahiri Itu nanti Akan bergabung Usama bin Laden Dan seterusnya Itu nanti Warhasil ini Cerita awalnya Saja seperti ini Oleh karena itu Betapa bedanya Kalau di Indonesia ini Hubbul waton Minal iman Kalau di Timur Tengah Hubbul waton Minal jahiliyah Betapa bedanya itu Nah ringkas cerita NU lahir Tahun 26 Kemudian tahun 36 Muktamar di Banjarmasin Keputusan Muktamar NU Kiai-kiai yang Sarungan itu Kiai sarungan Pake baju pokok Barangkali Pake bakyak Sendal dari kayu itu Yang sudah hajim Pake kopi hajim Belum hajim Pake kopi hitam Pake apa namanya Pake jawa itu Memutuskan Ulama yang kampungan itu Yang deso itu Tahun 36 Memutuskan bahwa Indonesia Bukan Darul Islam Indonesia Bukan negara Islam Tapi Darussalam Negara yang damai Tapi itu bahasa Bahasa Kiai-kiai Bahasa kitanya Nation state Negara kebangsaan Bukan negara agama Maka Semua yang ada Di Nusantara Semua Saudara kita Saudara Sebangsa Setanah air Lintas agama Lintas suku Lintas budaya Indonesia Bukan negara Islam Bukan negara Katolik Bukan negara Kristen Bukan negara Hindu Bukan negara Buddha Bukan negara Konghucu Bukan negara Sabto Darmo Darmo Gandul Gotoloco Sambelun Subud Parpalin Haringan Kapitayan Karuhunan Sudah Bukan Indonesia Yang di dalamnya Sekian agama Dan sekian aliran Indonesia bukan negara Jawa Bukan negara Melayu Bukan negara Madura Bukan negara Sunda Bukan negara Batak Dayak Ambon Bukan Bukan negara Cina Bukan negara Arab Bukan negara India Indonesia Yang di dalamnya Sekian suku Sekian ratus suku Antara lain Jawa Sunda Madura Batak Dayak Bogis Ambon Turunan Cina Turunan Arab Turunan India Semua yang ada di dalam Nusantara ini Saudara kita semua Namanya Pukul Wah Waponinya Itu Keputusan Muktamar NU Tahun 36 Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Ringkas cerita Duluas Agustus 45 Merdeka Di antara Panitia Inti Anggota Panitia BPUPKI Adalah Kiai Wahid Hashim Tadi sudah disinggung oleh Pak Panglima Bapaknya Gustur Menjadi Salah satu Tim Inti Tim Panitia 9 Soekarno Paman Tata Agus Salim Karimuzakir Wahid Hashim Abi Gusno Laimena Maremis Itu tim inti Panitia Keberdekaan Jadi NU itu Menjadi Panitia Berdekanya Indonesia ini Menjadi Panitia Ini bukan penonton Bukan hanya Banyak penonton Bukan menjadi Panitia Inti Dipimpin Bapaknya Sukarno Dan Hatta Ketika Tanggal 18 Agustus Ada Tujuh kata Yang namanya Piagam Jakarta Saudara-saudara Dari non-muslim Keberatan Dengan tujuh kata tersebut Yaitu apa? Dengan berkewajiban Mengamalkan Menjalankan Syarat Islam Bagi para Pemeluknya Dengan berkewajiban Menjalankan Syarat Islam Bagi para Pemeluknya Ini yang non-muslim Tidak setuju Nanti kalau ada Kata-kata Jadi negara Islam Ini Syarat Islam Nantinya Polisi tujuh Syarat Islam Maka Dalam rapat Kiyai Wahid Hashim Setuju Dicoret Setuju Tujuh kata Piagam Jakarta Dibuang Wahid Hashim Setuju itu Asal Ini usulnya Wahid Hashim Itu pun Atas Seizin Bahwa Bahasum Asyari Beliau Izin dulu Bahasum Asyari Setuju Tujuh kata Piagam Jakarta Dibuang Asal Ada Kementerian Yang ngurus Agama Namanya Kementerian Agama Kementerian Yang masih Ngurus Masalah Agama Nikah Tolak Nujuk Nikah Lagi Haji Umroh Negara Masih hadir Dalam Urusan Agama Wah hasil Kesimpulannya apa Kesimpulannya Indonesia ini Bukan Negara Agama Tapi juga Bukan Negara Sekuler Karena Indonesia Masih hadir Negara Masih hadir Dalam Urusan Agama Beda dengan Turki Turki Waktu itu Sekarang sudah berubah Kementerian Agama Dibubarkan Kementerian Awkof Al-Haji Dibubarkan Rakyat Mau haji Mau gak Terserah kamu Nama Tidak boleh Ke Arab-Araben Muhammad Bahasa Turki Sound system Sound system Tidak boleh Dipakai Masjid Pakai sound system Kopya putih Apalagi gamis Tidak boleh Dipakai Di luar masjid Jadi kalau orang Sholat Pakai gamis Pakai kopya putih Sorban Nanti kalau sudah selesai Ditinggal disitu Ayo numpuk Di jejer Di masjid itu Kalau keluar Sudah pakai celana lagi Gak pakai kopya Itu sekularisme Di Turki Ketika Mustafa Kamal Ataturk Walhasil Turki Sekarang sudah berubah Sekarang sudah berubah Sekarang Erdogan ini Turki waktu itu Sekuler 100% Nah Indonesia tidak Sekuler ya tidak Karena masih ada Kementerian agama Negara masih hadir Mengurus Ibu campur Masalah agama Khususan misalkan Nikah Rujuk Dan seterusnya Dan pergi haji Dan umrah itu Apalagi ada pendidikan agama Ibn Diyah Sarawiyah Aliyah Iyayin Apalagi MTK masih ada Hari-hari besar agama Kita masih diperingati Dengan hari libur Maulid Nabi Salam Al-Quran Arti apa? Bukan negara sekuler Tapi juga Bukan negara agama Indonesia negara kebangsaan National state Darussalam Bukan Darussalam Itu yang terjadi Sekarang kita Kita hidup Di tengah-tengah Negara Indonesia Seperti itu Hasil keringat Darah Nyawa Para ulama Para syuhada Dan yang bukan Para ulama pun Banyak Mempersembahkan Nyawanya Darahnya Demi melawan penjajah Para kiai banyak Para ulama banyak Bahkan begitu merdeka Ada 20 Kiai menjadi Komandan Batalion Bah Munasir Ali Kiai Abdullah Abbas Gunta Semua itu Komandan Batalion itu Waktu itu Banyak sekali Kiai-kiai yang lain Dari Tasik Malaya Lupa namanya Kiai Mustafa Mustafa Walhasil Itulah peran Para ulama Peran para kiai Non-cooperation Dengan para penjajah Sampai-sampai ketika Belanda Melakukan Melakukan Politik etis Politik etis itu apa Tadinya Belanda Melarang Orang pribumi sekolah Kemudian Belanda Membuka sekolah Silahkan Sekolah Orang Jawa sekolah Silahkan orang pribumi sekolah Yang sekolah cuma Cina Cuma yang kulit putih Silahkan Sekarang orang Indonesia Orang pribumi sekolah Kiai tahu Kiai-kiai tahu Ini tujuannya bukan apa-apa ini Tujuannya melakukan Sekularisme Untuk umat Islam Indonesia Nanti umat Islam Indonesia Akan jauh dari agama Kalau boleh sekolah di Belanda Oleh karena itu Kiai-kiai memutuskan Sekolah SR SR waktu itu ya SR Haram hukumnya Nulis Latin Haram Pakai celana Haram Pakai dasi Haram Kenapa Karena tahu Tujuannya ini adalah Sekularisasi Umat Islam Indonesia Waktu itu ya Kalau sekarang sudah tidak Sekarang harus sekolah semua Sekarang harus sekolah SDSF-SDSM Kiai-kiai anaknya Kiai-kiai juga harus sekolah Bukan sekularisasi Kalau sekarang Mencari ilmu Kalau sekarang Kalau itu tujuannya Belanda adalah Dengan politik etis Tujuannya Agar umat Islam Jauh dari agama Tinggal namanya doang Islam misalkan Jauh daripada Ruh agama Ini Kiai-kiai sangat waspada Nah dengan demikian Masya Allah Peran NU luar biasa Peran ulama-ulama luar biasa Terutama Ulama NU terutama Ketika Ini ringkas saja Ketika Munas di Situbondo Para Kiai Para ulama Memutuskan Menerima Asas tunggal Pancasila NKRI Pancasila Undang dasar 45 BDK Tunggal Sudah final Sudah tidak bisa Diperbincangkan Diperdebatkan lagi Masya Allah Apa artinya Artinya Bagi NU Kita ini sudah selesai Sudah selesai Tidak boleh Ada pemikiran Ingin merubah Undang-undang Tidak boleh Ada orang Ingin merubah Negara Islam Misalkan Menjadi negara Islam Tidak boleh Sudah NKRI Pancasila Dan selanjutnya BDK Tulega Sudah Final Tinggal Tinggal Sulfiqih Ilmu kalam Fisafat Tarikh Ibnahu Sorof Tajwid Kiro'ah Balaghoh Ayo kita kuasain Di dalam negara Nasional Walaupun bukan negara Islam Itu Itu tujuannya para ulama Para Kiai Memutuskan bahwa Pancasila NKRI Sudah final Yaitu Kiai Ahmad Sedik Waktu itu Dengan gustur Ketua umumnya Nah Tinggal kita sekarang Bagaimana kita Menerima Estafet Amartya Sangat Berat Ini Kita Mari Menjaga Merawat Keberlangsungan NKRI Tapi Saya yakin Saya yakin Tidak ada Kiai Satupun KNU KP Santren Yang berhati Ingin Mengingkari Pancasila Ingin Berontak Ingin Memecah Belah Bangsa Tidak ada Satupun Saya jamin Saya jamin Saya jamin Tidak ada Kiai Satu saja Yang mengajak Masyarakat Berontak Merobah Pancasila Memecah Belah NKRI Tidak ada Kalau KNU Walaupun KNU Deso Tidak mengerti Politik Itu tiap hari Ngajari Masyarakat Apa Ayo yang akur Yang rukun Jangan ribut Jangan bertengkar Itu artinya apa Artinya KNU Deso itu Walaupun tidak ada SK Tidak ada perintah Tapi KIA itu Sedang membangun Karakter Jati diri bangsa Karakter Tensi bangsa Karakter Kepribadian Bangsa Bangsa yang solid Bangsa yang bersatu Bangsa yang akur Bangsa yang rukun KIA itu Jangan dikira Tidak berfungsi Setiap pengajian Kampung-kampung Tidaknya ngajiannya Kampungan begitu Tapi sangat besar Andilnya Membangun Menjaga Merawat Keputuan bangsa ini Mari kita terima Warisan yang sangat berat ini Dan kita lanjutkan Kita kawal Kita jaga Terutama sekali Bukan hanya Menjaga Keselamatan Apa Keselamatan Batas negara Bukan hanya itu Tapi Keselamatan budaya Keselamatan Akhlak Keselamatan Moral Saya sering mengatakan Silahkan Silahkan Sekolah di Arab Silahkan Cari ilmu di Arab Tapi pulang Bawa ilmu Jangan Bawa budaya Arab Bustur Bustmus Pak Gil Munawar Pak Quresh Shihab Cilak-cilaknya Saya lah 13,5 Di Arab Pulang Ya entah Banyak-banyak sedikit Saya bawa ilmu Saya tidak bawa budaya Pulang Jadi bangsa Indonesia Silahkan sekolah di Arab Pulang jadi bangsa Indonesia Ilmunya dari Arab Begitu pula Yang sekolah di Amerika Yang sekolah di Eropa Sekolah di Australia Di Jepang Di Korea Silahkan Pulang Bawa teknologi Jangan bawa budaya Barat Nanti Mentang-mentang Keluaran Barat Keluaran Amerika Kesana kembali Bawa pacar Bawa whisky Minum whisky Di tengah-tengah jalan Di pinggir jalan Di alun-alun Itu bukan Tidak pantas Orang Indonesia Seperti itu Budaya Indonesia Tidak menolak Budaya seperti itu Silahkan Kuliah di Eropa Di Amerika Silahkan cari ilmu Di luar Pulang Bawa ilmu Teknologi Bukan bawa Budaya Budaya kita Lebih mulia Lebih unggul Lebih baik Daripada budaya Luar negeri Baik Arab Maupun Eropa Maupun Amerika Terus kita yakin Seperti ini Oleh karena itu Sekali lagi Mari kita Jaga Rawat negara ini Bukan hanya biografinya Tapi juga Budaya dan jati dirinya Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video